Haha, terima kasih banyak. Tanpa bantuanmu, bagaimana kami bisa memasuki tanah terlarang kabut darah? Memang benar, tanpa bantuan ras jiwa, aku khawatir kita akan dimusnahkan di tanah terlarang kabut darah. Seperti yang diharapkan dari tanah terlarang yang didirikan oleh biksu jiwa darah. Memang sangat berbahaya, itu adalah ide yang tepat untuk membuat rencana ini. Kita bisa memasuki tanah terlarang kabut darah dengan aman dan menyelesaikan. Tugas yang diberikan master kepada kita. 12 angka segera muncul. Mereka adalah raja monster. Mereka tertawa terbahak-bahak dan suasana hati mereka sedang baik. Mereka merasa rencana yang mereka buat sangat sukses dan lancar. Mereka adalah raja beruang api, raja badak akuatik, raja sayap angin, raja singa guntur, dan seterusnya. Masing-masing raja iblis jauh lebih kuat dari monster yang mereka temui sebelumnya. Siaping dapat merasakan bahwa raja iblis ini semuanya telah mencapai ranah gelar raja iblis. Mereka adalah orang bijak setengah langkah. Iya Tuhan, raja beruang api, raja badak akuatik, raja sayap angin, raja singa guntur. Melihat ini, hati Fang yang bergetar. Ini adalah 12 judul raja iblis di bawah pembunuhan orang suci iblis terkutuk. Setiap raja iblis adalah eksistensi yang sangat kuat dan memimpin pasukan. Mereka sangatlah kuat. Mereka hanya selangkah lagi untuk menjadi sage. Mereka juga dikenal sebagai sage setengah langkah. Sekarang, semuanya telah muncul. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Saat itu, orang suci iblis terkutuk pembunuh telah memusnahkan sebagian besar elit ras jiwa dan hanya mengirim satu gelar raja iblis. Sekarang, 12 gelar raja iblis telah muncul di tempat ini. Itu terlalu berlebihan. Chenlan, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu membawa semua judul raja iblis ini bersamamu? Fang Xin berteriak dengan marah, memanggil nama pelayan berjubah biru itu. Dia kaget sekaligus marah. Awalnya, saat mereka bersembunyi di tanah terlarang kabut darah, mereka sudah aman dan sehat. Mereka bisa beristirahat dan memulihkan diri dengan damai, menghindari kejaran ras iblis. Tapi siapa sangka seseorang akan mengkhianati ras jiwa dan membawa 12 gelar raja iblis bersama mereka. Mereka bahkan membawanya ke tanah terlarang kabut darah. Menghadapi judul raja iblis yang kejam ini, bagaimana mereka bisa bertahan? Apa yang telah kulakukan? Chenlan, pelayan berbaju biru, mencibir, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Aku melakukan semua ini hanya untuk bertahan hidup. Kamu ingin bertarung melawan Demon Sein of Killinkers dengan sisa-sisamu. Kamu hanya melamun. Alasan kenapa kamu bisa berlari sejauh ini bukan karena kamu kuat atau karena kamu beruntung. Itu murni karena iblis-iblis itu menunjukkan belas kasihan dan ingin mengusirmu ke tanah terlarang jiwa darah untuk mengujinya. Kalau tidak, kamu sudah lama mati. Untuk bertahan hidup, dia mengkhianati prajurit Solrache yang tersisa. Bagaimanapun, ketika kelompok orang ini masih hidup, mereka mungkin tidak terlalu baik padanya. Setiap orang demi dirinya sendiri akan dihancurkan oleh langit dan bumi. Anda, Fang Xin dan yang lainnya dipenuhi penyesalan. Jika mereka tahu bahwa pelayan berpakaian biru ini adalah pengkhianat, mereka pasti sudah membunuhnya saat itu. Mereka tidak akan menunggu sampai sekarang dan menyebabkan bencana seperti itu. Sekarang setelah dua belas raja monster berjudul muncul, itu adalah kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya. Terlebih lagi, mereka masih berada di tanah terlarang jiwa darah. Bahkan jika mereka ingin melarikan diri, itu mustahil. Saat ini, mereka semua putus asa. Setelah melarikan diri sekian lama, semuanya sia-sia. Tidak buruk, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Raja beruang api tertawa. Jika kamu bekerja untuk ras iblis, kamu akan bisa hidup. Jika bukan karena kamu, kami tidak akan bisa memasuki tanah terlarang jiwa darah. Ini adalah kontribusi yang besar. Terima kasih atas pujiannya, Tuhan. Ini yang harus saya lakukan. Pelayan berpakaian biru itu sangat gembira. Berengsek. Melihat adegan ini, Fang Xin dan yang lainnya sangat marah. Mereka ingin segera membunuh pelayan ini dan mencabik-cabiknya. Namun, dengan dua belas raja monster berjudul di sini, mereka tidak berani bergerak. Bagaimanapun, mereka diberi gelar Monster Kings. Mereka adalah eksistensi menakutkan yang jauh melampaui Monster King biasa. Salah satu dari mereka bisa membantai seluruh dunia. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Bahkan di puncak alam King Hai, perlombaan jiwa tidak dapat menghentikan raja monster berjudul. Sekarang setelah dua belas raja monster berjudul muncul, bagaimana mereka bisa bertarung? Mereka hanya bisa menunggu kematian. Liu Rulan, sangat sulit bagi kami untuk menemukanmu. Sekalipun kamu bersembunyi di ujung bumi, kami tetap akan menemukanmu. Menyerahlah sekarang. Apapun yang kamu lakukan, semuanya sia-sia. Raja sayap angin memandang Liu Rulan dengan mengejek. Kali ini, misi utama mereka adalah menangkap ras orang suci jiwa, Liu Rulan. Sedangkan yang lainnya, itu hanyalah detail kecil. Selama mereka bisa mengendalikan ras orang suci jiwa ini, itu setara dengan mengendalikan warisan kunci dari orang suci jiwa darah. Ini akan sangat bermanfaat bagi orang suci kutukan maut. Hah! Liu Rulan mencibir dan tidak berbicara. Kalian semua, mundur. Pada saat ini, siaping menonjol dan menasihati dengan niat baik, jika kamu pergi sekarang, kamu masih memiliki kesempatan untuk hidup. Jika tidak, kamu yang disebut Raja Monster berjudul akan menemui ajalmu. Ini manusia terkutuk. Itu dia. Dia membunuh banyak elit kita dari pasukan kutukan kematian. Sialan. Jika bukan karena rencana Tuhan, kita akan melompat keluar dan membunuhnya. Bagaimana kita bisa membiarkan begitu banyak saudara kita mati? Sekarang, bocah ini masih berani melompat keluar. Dia mendekati kematian. Melihat siaping muncul di tempat ini, banyak Raja Monster berjudul yang marah. Mereka mengenali manusia ini dan hanya ingin menghancurkan tulang-tulangnya dan menyebarkan abunya. Sebelumnya, ketika mereka melihat siaping membantai para elit pasukan kutukan maut, mereka sangat marah hingga gigi mereka gatel. Mereka hanya ingin melompat keluar dan bertarung dengan manusia ini. Namun, untuk memasuki tanah terlarang kabut darah dan menipu kelompok prajurit ras jiwa ini, mereka menanggungnya. Kini, bocah nakal ini justru berani melompat keluar lagi dan tampil di hadapan mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka tidak bisa mentolerirnya sama sekali. Membunuh Kecepatan Win Wing King adalah yang tercepat. Tubuhnya mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan. Dia mengendalikan aliran udara langit dan bumi dan mengepakkan sayapnya. Dalam sekejap, dia muncul di depan siaping. Mistisisme garis darah, bila angin tak berujung. Swash 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 Dalam sekejap, puluhan ribu bila angin muncul di udara. Aliran udara yang tak terhitung jumlahnya mengembun, mengandung cahaya dingin yang menakutkan. Seolah-olah seorang pendekar pedang tiada taraf telah melepaskan aura pedang yang tidak bisa dihancurkan. Tanah juga terpotong oleh bila angin, merobek tanah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Ada tanda-tanda padat di mana-mana. Bila angin ini bahkan dengan cepat berkumpul, membentuk satu-satunya bila angin antara langit dan bumi. Seolah-olah pedang menakutkan dari pendekar pedang yang tiada tarahnya telah membelah langit dan bumi. Yang terpenting, kecepatan gerakan ini sangat cepat. Kecepatannya sangat cepat sehingga indera ketuhanan tidak dapat mendeteksinya. Ini karena Win Wing King adalah salah satu titlet monster king yang tercepat. Mistik garis keturunan yang digunakannya bahkan lebih cepat. Seringkali musuh tidak mengetahui apa yang sedang terjadi dan sudah dipenggal. 2042 Haha, manusia bodoh. Mari kita lihat apakah dia masih berani menjadi sombong. Sebelumnya, orang ini membunuh beberapa elit dari pasukan pembunuh kutukan dan menjadi begitu arogan. Tapi dia tidak tahu bahwa perbedaan antara gelar Raja Iblis dan Raja Iblis lainnya seperti jurang. Semua. Benar, Raja Sayap Angin adalah Raja Kecepatan. Dia sangat cepat sehingga aku takut. Siapapun yang ingin dia bunuh, tidak ada yang bisa hidup. Sekarang dia yang pertama menyerang, manusia ini pasti sudah mati. Kekuatan manusia ini tidak buruk, tapi dia tidak bisa dibandingkan dengan kita, judul Raja Iblis. Sudah berakhir, pertarungan akan berakhir dalam sekejap mata. Dia hanya manusia kecil. Bagaimana dia bisa melawan kita para Raja Iblis? Dia hanya mengandalkan jumlah dan harta. Ekspresi judul Raja Iblis sangat tenang. Mereka mengobrol santai dan sama sekali tidak peduli dengan Siaping. Mereka mengira Raja Sayap Angin dapat mengakhiri hidup anak ini. Namun saat ini, Siaping menyerang. Dia melangkah maju dan meninju, gemetar dan meledak. Ini adalah pukulan lurus sederhana tanpa gerakan mewah apapun. Tapi itu mengerikan. Tiba-tiba, langit berguncang dan tanah berguncang. Seolah-olah Dewa Gajah muncul di belakangnya. Ia berdiri tegak dan memancarkan aura mengerikan dari Iblis Dewa Caotik. Dong. Ketika bila angin di sekitarnya merasakan energi tinju, mereka langsung hancur berkeping-keping seperti kaca. Bila angin besar itu langsung hancur berkeping-keping. Suara berderak terdengar dari sekeliling, seolah-olah ruang itu sendiri sedang hancur. Tidak baik. Rambut Raja Sayap Angin berdiri tegak dan ekspresinya berubah. Dia bisa merasakan teror dari pukulan ini. Isinya kekuatan tinju yang tak ada habisnya dan hukum langit dan bumi. Itu sangat sengit dan tak tertandingi. Seolah-olah seorang kaisar yang tiada tarannya telah turun. Dia mengeluarkan aura yang tak terhentikan. Jika kaisar ingin rakyatnya mati, rakyatnya harus mati. Dia mencoba mengepakkan sayapnya dan melarikan diri dengan cepat, tapi sudah terlambat. Kekuatan tinju sebenarnya lebih cepat dari kecepatannya. Dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Ledakan. Detik berikutnya, tubuhnya terkena tinju. Tubuhnya yang besar dengan mudah ditembus oleh tinjunya. Darah dalam jumlah besar menyembur keluar seperti air mancur. Meski cepat, tubuhnya lemah seperti kertas. Menghadapi kekuatan tinju seperti itu, dia tidak bisa memblokirnya sama sekali. Tidak. Selamatkan aku, saudaraku. Selamatkan aku. Raja Sayap Angin menjerit sedih, seperti babi yang disembeli. Dia dengan putus asa memohon bantuan, berharap sebelas orang lainnya yang bergelar Diamond Kings akan bertindak cepat dan menyelamatkannya. Namun, kecepatan kekuatan tinju itu terlalu cepat. Itu sangat cepat bahkan Raja Binatang berjudul pun bisa bereaksi. Raja Binatang berjudul lainnya semuanya tercengang. Mereka masih menonton pertunjukan, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak peduli seberapa nyaringnya tangisan Raja Sayap Angin, itu tidak ada gunanya. Tubuhnya dihancurkan oleh energi tinju yang menakutkan. Hanya dalam waktu singkat, tubuhnya meledak seperti balon dan menjelma menjadi bola bubur. Terlebih lagi, bahkan inti jiwanya hancur berkeping-keping, dan binasa di tempat. Ini. Melihat pemandangan ini, Fang Xin dan yang lainnya terkejut. Itu adalah Raja Iblis bergelar, pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi dan tak terkalahkan, pembangkit tenaga listrik terkuat di bawah para sage, tapi sekarang ia dihancurkan oleh satu pukulan dari manusia ini. Bukankah ini terlalu berlebihan? Sekarang, siapa sebenarnya yang bergelar Monster King? Baiklah, ayo kita bunuh satu dulu. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung, melirik ke arah mereka. Kamu masih memiliki sebelas yang bergelar Raja Iblis. Siapa di antara kalian yang berani datang dan membuang nyawamu? Aku bisa memenuhi keinginanmu satu persatu dan mengirim kalian semua ke neraka bersama Raja Sayap Angin. Dia berbicara secara provokatif, ingin menantang Raja Iblis bergelar ini satu persatu dan melakukan pertarungan yang adil. Siapa yang duluan? Pergilah sendiri. Apa menurutmu kami akan bertarung satu lawan satu? Pergilah ke neraka, manusia. Kamu benar-benar berani membunuh Raja Sayap Angin. Kami pasti tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Kau sudah mati, manusia. Sekalipun itu langit atau bumi, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Semua Raja Iblis yang bergelar sangat marah. Mereka menatap Siaping dengan niat membunuh. Bocah ini punya ide bagus. Dia masih ingin melawan mereka satu lawan satu. Ini hanyalah mimpi bodoh. Mereka ingin mengeroyok manusia ini dan menghancurkannya sepenuhnya. BUM GELOMBANG-GELOMBANG Dalam sekejap, Raja Iblis bergelar ini segera bergerak. Mereka menggunakan segala macam teknik dan menyerang ke segala arah. Beberapa di antaranya memiliki api yang panjangnya puluhan ribu kaki. Mereka menggunakan lautan api yang melonjak ke depan dengan hebat, menyebabkan gelombang udara melonjak. Beberapa di antaranya mengendalikan banjir hitam yang panjangnya puluhan ribu kaki. Ada pula yang menggunakan petir yang jatuh seperti tetesan air hujan. Mereka menutupi langit dan menutupi bumi. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Raja Iblis bergelar ini semuanya mengaktifkan kekuatan langit dan bumi untuk menutup kekosongan. Mereka mengepung siaping dari segala arah, tidak membiarkan manusia ini melarikan diri. Mereka marah. Sebelas orang bergelar Raja Iblis benar-benar marah. Tria misterius ini benar-benar menakutkan. Dia membunuh Raja Iblis bergelar Raja Iblis dalam sekejap. Kekuatan macam apa yang dia miliki? Siapa yang peduli seberapa kuat dia? Ayo cepat lari! Tria misterius ini akan membantu kita memblokir Raja Iblis bergelar ini. Berlari. Ini adalah tempat terlarang kabut darah. Kemana kita bisa lari? Fang Yang dan yang lainnya sedang berdiskusi. Melihat pertempuran seperti itu, mereka tercengang. Mereka ingin lari, tapi ini adalah tempat terlarang kabut darah. Tidak ada tempat untuk lari. Terlebih lagi, pertarungan pada level ini sangat menakutkan. Sekalipun mereka ingin ikut campur, mereka tidak akan mampu melakukannya. Jika mereka berani mendekat, mereka akan mati. Mereka hanyalah umpan meriam. Kamu bahkan tidak berani bertarung satu lawan satu. Kamu bergelar Raja Iblis seperti apa. Kamu benar-benar berani mengeroyokku. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Keluarlah, pedang penghancur bintang. Dalam sekejap, siaping meraih dengan tangannya dan mengeluarkan senjata suci tingkat rendah pedang penghancur bintang. Kamu. Dengan lambayan tangannya, dia memasukkan kekuatan sihirnya ke dalam pedang. Seluruh pedang penghancur bintang bergetar dan meledak dengan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya. Begitu saja, dia menebas kelompok Raja Iblis bergelar. Saat pedang itu menebas, langit dan bumi berguncang. Segera, lampu pedang biru yang tak terhitung jumlahnya meledak. Rune bintang dengan cepat terbentuk di dalam pedang. Setiap rune bintang menelan kekuatan bintang-bintang di kedalaman kehampaan. Kemudian, mereka berubah menjadi bintang-bintang besar. Puluhan ribu bintang berjatuhan dari langit. Seluruh dunia dipenuhi dengan suara kiamat. Kelompok bertajuk Raja Iblis sepenuhnya diselimuti oleh bintang-bintang, dia sebenarnya memiliki senjata suci tingkat rendah. Banyak orang yang bergelar Raja Iblis terkejut. Mereka tidak menyangka manusia ini memiliki senjata suci. Kita harus tahu bahwa manusia dengan senjata suci dan manusia tanpa senjata adalah dua hal yang sangat berbeda. Senjata suci dapat meningkatkan kekuatan tempur ahli alam kesengsaraan guntur beberapa kali lipat. Bahkan seorang Raja Iblis bergelar tidak bisa membandingkannya. Dong, dong, dong. Hanya dengan satu serangan, serangan dari Raja Iblis bergelar ini semuanya hancur. Satu demi satu, susunan sihir berubah menjadi debu. Bintang-bintang besar menabrak tubuh mereka. Ah! Segera, Monster Kings yang bertajuk ini mengeluarkan jeritan nyaring. Kulit di tubuh mereka pecah, dan darah segar mengalir keluar seolah-olah gratis. Organ dalam mereka semuanya terluka parah. Bahkan energi mengerikan dari bintang-bintang memancarkan udara dingin yang menyerang tubuh mereka. Ia ingin membekukan sepenuhnya roh primordial dari Raja Iblis bergelar ini. Tidak bagus. Cepat dan minta Tuhan untuk datang. 2043 Ledakan Raja beruang api segera mengeluarkan jimat hitam dari tubuhnya. Ada simbol tengkorak di atasnya, dan memancarkan aura yang dalam, menakutkan, dan aneh yang membuat orang bergidik. Raja beruang api mengaktifkan kekuatan sihirnya dan segera membakar jimat hitam itu. Itu berubah menjadi gumpalan asap hitam dan dengan cepat menyatu ke dalam kehampaan. Itu ditransmisikan ke orang suci Iblis kutukan pembunuh di sudut lain alam King Hai. Dalam sekejap, orang suci Iblis kutukan pembunuh sepertinya telah menerima pesan ini. Ia membuka matanya, dan secercah kesadaran ilahi langsung turun ke kedalaman tanah terlarang kabut darah. Tekanan yang mengerikan memenuhi sekeliling. Oh tidak, mereka benar-benar menghubungi orang suci Iblis kutukan pembunuh. Kita sudah selesai sepenuhnya. Melihat ini, Fang Yang dan yang lainnya merasa getir dan putus asa. Hanya dua belas Raja Iblis bergelar saja sudah cukup untuk membunuh mereka berkali-kali. Sekarang, bahkan orang suci Iblis kutukan pembunuh telah muncul. Hal ini sama sekali tidak memberi mereka jalan keluar. Meskipun tubuh asli orang suci Iblis kutukan pembunuh belum datang ke tempat ini, mereka bisa merasakan kesadaran ilahi yang menakutkan yang ada di mana-mana di kedalaman kehampaan. Inilah perbedaan sifat kehidupan. Mereka bahkan bukan dari spesies yang sama. Mereka hanya ingin merangkat ke bawah. Mereka sama sekali tidak dapat menghadapi keberadaan yang begitu menakutkan. Kamu benar-benar menggunakan jimat kutukan. Sekadar memberi tahu saya, apakah Anda sudah menyelesaikan misinya? Sebuah suara yang dalam datang dari kedalaman kehampaan. Tuan, rencananya sangat sukses. Kami memasuki kedalaman tanah terlarang kabut darah dan bahkan menemukan ras orang suci jiwa, Liurulan. Namun, kami menemui masalah kecil. Merasakan kesadaran ilahi dari orang suci iblis kutukan pembunuh, Raja Beruang Api dan Raja Iblis bergelar lainnya segera menjadi hormat, tidak berani melangkahi. Masalah kecil. Jadi begitu, ada juga manusia di alam kesengsaraan guntur dengan senjata ilahi tingkat rendah. Apakah dia yang memblokir Anda dan menghalangi Anda menyelesaikan misi? Rasa ilahi dari orang suci iblis terkutuklah beredar di kehampaan, menyapu ke segala arah. Dalam sekejap, dia tahu apa yang terjadi, sejelas api yang berkobar. Iya, ini manusia. Dia sangat kuat dan memiliki senjata dewa. Kami bukan tandingannya. Raja Beruang Api dan Raja Iblis bergelar lainnya sangat tidak mau. Mereka merasa ini adalah masalah yang sangat memalukan, namun mereka tetap mengatakan kebenaran tentang kesulitan mereka. Manusia. Suara Demon Saint of the Killingkers terdengar, menargetkan siaping. Aku hanya akan memberimu satu kesempatan, satu saja. Segera berlutut dan menyerah, merangkak di tanah seperti anjing, dan kamu akan hidup. Jika Anda terus melawan dengan keras kepala dan mencoba memprovokasi kami, maka Anda akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian hari ini. Bahkan keluarga dan temanmu akan ditangkap dan dieksekusi. Nada suaranya sangat acuh-ta'acuh, tanpa niat membunuh. Itu hanya sekedar menyatakan fakta. Banyak Raja Iblis berjudul memandang manusia di depan mereka dengan mengejek. Mereka tenang dan tenang. Bahkan jika manusia ini memiliki artefak ilahi, di hadapan orang suci Iblis abadi, dia hanyalah seekor semut, tidak layak untuk disebutkan. Dengan dukungan dari sage binatang abadi, mereka tidak perlu takut. Boom gelombang-gelombang. Begitu suaranya memudar, siaping mulai bergerak. Pedang penghancur bintang di tangannya menebas, langsung melepaskan pedang ki yang menakutkan yang menyerupai lintasan cahaya bintang, indah dan cemerlang, namun mengandung niat membunuh yang mengerikan. Pada saat ini, seolah-olah seluruh langit telah berubah menjadi langit berbintang yang gelap. Bintang-bintang bersinar terang dan bergoyang. Apa? Rambut Raja Beruang Api dan Raja Iblis lainnya berdiri tegak, tubuh mereka gemetar. Mereka bisa merasakan teror dari pedang ini. Niat membunuh yang ada di mana-mana menyebabkan kekosongan di sekitarnya bergetar, tanpa henti membelah ruang dan menyelimuti sekeliling. Pedang ini telah mengunci aura dan roh primordial mereka. Tidak peduli seberapa cepat mereka, kemanapun mereka melarikan diri, mereka tidak dapat menghindari serangan pedang ini. Semut, beraninya kamu. Melihat adegan ini, orang suci iblis kutukan pembunuh dari kutukan pembunuh sangat marah. Itu sangat marah. Tidak diketahui berapa tahun telah berlalu. Sejak ia berkembang menjadi sage binatang abadi, ia memiliki umur yang tak ada habisnya. Itu selalu tinggi dan perkasa. Menghadapi manusia fana ini, ia selalu memperlakukan mereka seperti dewa, sama sekali tidak memandang manusia fana ini. Selama ia memberi perintah, miliaran makhluk hidup harus sujud, dan sungai darah akan mengalir. Namun kini, manusia rendahan dan tidak penting ini tidak hanya tidak mendengarkan perintahnya, ia bahkan berani menyerang bawahan setianya tepat di depan wajahnya. Dia ingin membunuh orang di depannya. Ini hanya sekedar menamparkan wajahnya, menamparnya, meludahinya. Ini benar-benar menginjak-injak martabatnya sebagai dimensein ke dalam tanah, dan bahkan menginjak-injaknya. Ledakan gelombang. Aura menakutkan muncul di kedalaman kehampaan. Langit dan bumi berguncang, angkasa bergetar, seolah langit dan bumi sedang marah. Seluruh alam laut azure berjatuhan, dan ribuan gunung berapi meletus. Ini adalah kemarahan dari sage binatang abadi. Namun, semuanya sudah terlambat. Jaraknya masih tertentu dari tanah terlarang kabut darah. Meskipun itu adalah sage binatang abadi, ia membutuhkan waktu tertentu untuk melintasi jarak yang begitu jauh. Namun, selama periode waktu ini, sinar pedangki seperti bintang menyapu dari langit, meledakan Raja Iblis berjudul ini. Pedangki yang menakutkan langsung meletus. Dong-dong-dong. Detik berikutnya, Raja Beruang Api dan Raja Iblis berjudul lainnya tidak tahu apa yang terjadi. Mata mereka melebar, dan dengan suara puci, kepala mereka terlempar, memercikkan setumpuk darah. Pada saat yang sama, roh primordial di dalam tubuh mereka langsung terpotong-potong. Sebelas Raja Iblis berjudul dibunuh oleh siaping dengan satu pedang, tidak ada satupun yang masih hidup. Tanah dipenuhi dengan mayat Raja Iblis berjudul. Mereka dipotong-potong begitu saja. Ini, ini. Fang Yang dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka orang misterius ini begitu berani. Dia membunuh 12 Raja Iblis berjudul tepat di depan Sage Iblis Kutukan Pembunuh. Bukankah ini merupakan penghinaan terhadap Sage Iblis Kutukan Pembunuh dan tamparan di wajahnya? Mereka tidak dapat membayangkan manusia seperti apa yang begitu kurang ajar hingga menamparkan wajah Dimen Sage. Dia pasti lelah hidup. Manusia, beraninya kamu. Melihat adegan ini, Sage Iblis Kutukan Pembunuh menjadi marah. Kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dari lubuk hatinya. Jika kemarahannya bisa memadat menjadi sebuah substansi dan berubah menjadi kekuatan seni suci, seluruh alam Laut Azure mungkin akan terbakar menjadi abu oleh kemarahannya. Seorang manusia biasa sebenarnya berani membunuh 12 bawahan elitnya tepat di depannya. Ini hanya menamparkan mukanya sampai mati. Ia tidak dapat membayangkan hal seperti itu terjadi. Manusia Fana ini sudah bosan hidup. Kamu sudah mati. Bahkan jika kamu naik ke langit atau turun ke laut, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku akan mengekstraksi jiwamu dan mengeksposnya ke jurang tak berujung selama 30 ribu tahun. Aku akan melakukannya membuatmu berharap kamu mati. Aku akan memusnahkan seluruh keluargamu. Sage Iblis Kutukan Pembunuh meraum dengan marah. Seperti Guntur, seluruh langit alam Laut Azure tampak terkoyak. Dong 2044 Seorang lelaki tua berjubah hitam muncul di depan semua orang. Dia tampak seperti manusia tua. Kulitnya kering dan sepertinya kekurangan air. Dia tampak seperti mumi. Prasasti hitam mirip tengkorak muncul di antara alisnya. Tampaknya berisi dunia gelap jauh di dalam prasasti, menyerap jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan roh pendendam di alam semesta ini. Seluruh tubuhnya memancarkan aura Kutukan Gelap. Lelaki tua itu berdiri di udara dan menunduk tanpa emosi. Dia seperti inkarnasi dari Grim Reaper, iblis tak tertandingi yang keluar dari kedalaman kegelapan. Dia mewakili Kutukan, Kegelapan, dan Kematian. Membunuh Sage Iblis Kutukan. Fang Yang dan yang lainnya terdiam. Saat lelaki tua itu muncul, kekosongan di sekitarnya dipenuhi dengan aura yang tidak bisa dijelaskan. Itu menindas, menyedihkan, dan gelap. Bahkan ketika ras jiwa dihancurkan, tubuh utama Sage Iblis Kutukan pembunuh tidak muncul. Itu hanya mengirimkan seutas kesadarannya. Tapi sekarang, tidak hanya kesadarannya yang datang, tubuh aslinya juga telah datang. Bisa dibayangkan betapa marahnya Sage Iblis Kutukan pembunuh. Semut. Sage Iblis Kutukan pembunuh menatap Fang Yang dan yang lainnya. Itu hanya sekilas. Dong. Dalam sekejap, Fang Yang, Fang Xin, dan prajurit ras jiwa lainnya, serta pelayan berpakaian biru, meledak dan berubah menjadi pasta daging. Mereka bahkan tidak bisa melawan. Sekilas saja sudah cukup untuk menghancurkan jiwa mereka dari dalam keluar. Mereka sungguh menyedihkan. Mereka telah melarikan diri entah berapa lama dan dengan susah payah tiba di tanah terlarang kabut darah. Mereka mengira bisa bertahan hidup, namun tetap saja mati. Mereka dibunuh oleh Sage Iblis Kutukan pembunuh hanya dengan sekali pandang. Jelas, Fang Yang dan yang lainnya masih berguna sebelumnya. Tapi sekarang setelah mereka memasuki kedalaman tanah terlarang kabut darah, mereka tidak berguna. Untuk melampiaskan amarahnya, Sage Iblis Kutukan pembunuh membunuh mereka dengan tatapan tajam. Biarpun pelayan berpakaian biru itu adalah bawahannya. Bagi Sage Iblis Kutukan pembunuh, tidak peduli berapa banyak manusia yang mati. Manusia, kamu membuatku marah. Bagaimana kamu ingin mati? Sage Iblis Kutukan pembunuh menatap Siaping dengan arogan. Cara dia memandangnya seperti sedang melihat semut yang telah dibunuhnya dengan tatapan tajam. Ia sama sekali tidak peduli dengan Siaping. Itu sudah diduga. Bagaimanapun, itu adalah Sage Iblis abadi dengan umur yang tak ada habisnya. Bagaimana manusia biasa bisa membandingkannya? Ia tidak tahu berapa banyak penjahat seperti ini yang telah dibunuhnya. Kamu adalah orang suci Iblis terkutuk. Siaping mengedipkan matanya dan tetap bergeming. Kenapa kamu terlihat sangat lemah? Kamu tampaknya tidak sekuat yang kubayangkan. Dia pernah melihat orang bijak sebelumnya, seperti gurunya sendiri, Sage Laut Utara. Auranya tak terbatas dan tak terduga, sama seperti alam semesta itu sendiri. Meskipun Dumbo Gaya baru saja naik ke peringkat imortal, kekuatan sihirnya sangat besar dan tidak terbatas. Tidak ada akhir sama sekali. Itu seperti jurang yang sangat padat. Namun, meskipun Dimensain of the Killingkers di depannya juga sangat kuat, jauh melampaui gelar Raja Iblis, dalam persepsinya, dia tidak terkalahkan. Bukan berarti dia tidak bisa mengalahkannya hanya dengan pandangan sekilas. Lemah. Mendengar ini, binatang suci pembunuh terkutuk itu menjadi marah. Ia tertawa dalam kemarahan, kamu hanya seekor semut, namun kamu berani mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Sepertinya kamu tidak tahu betapa menakutkannya seorang suci. Hari ini, akan kutunjukkan kepadamu. Membunuhmu semudah itu. Membunuh seekor ayam. Boom gelombang-gelombang. Begitu selesai berbicara, ia langsung menyerang dengan telapak tangan yang bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Seolah-olah telapak tangan ini meliputi seluruh dunia, dan ki langit dan bumi dalam radius ratusan juta kilometer tergenggam di tangannya. Kemudian, sejumlah besar ki dengan cepat mengembun, berubah menjadi batu kilangan besar. Jimat peringkat sage yang tak terhitung jumlahnya. Mereka terukir jauh di dalam batu kilangan, memancarkan aura abadi dan suci. Batu giling ini sangat cepat. Di bawah kendali binatang suci pembunuh terkutuklah, ia membombardir dari udara, seolah-olah ia akan meratakan seluruh dunia dan menghancurkannya sepenuhnya. Gajah ilahi mendukung langit. Pikiran siaping bergerak, dan idola Dharma Universal segera terbang keluar dari tubuhnya. Itu adalah gajah ilahi, seolah-olah itu adalah dewa iblis yang keluar dari zaman kuno. Itu memancarkan aura yang menakutkan. Tubuhnya ditutupi oleh Rune Divine Elephant yang padat. Tubuhnya sangat besar, dan auranya sangat menakutkan. Tanpa rasa takut ia menyerang batu kilangan besar begitu saja. Dong! Segera, suara besar terdengar di udara. Batu kilangan besar Yuanqi yang tidak bisa dihancurkan segera dihentikan oleh kekuatan gajah ilahi. Tidak peduli seberapa besar batu kilangan itu, ia tidak dapat menghancurkan tubuh gajah ilahi. Tanah juga terguncang, dan kawas dalam beberapa ratus kilometer muncul, mengeluarkan suara retakan. Sangat kuat. Mata indah Liu Rulan membelalak. Dia merasakan arus udara yang kuat di dekatnya, yang masing-masing bisa berubah menjadi badai. Dia dengan cepat mundur, menghindari pusat pertempuran antara keduanya agar tidak terlibat. Dia memandang Xiaoping dengan tidak percaya, meskipun dia tahu bahwa kekuatan Xiaoping jauh melampaui judul Raja Iblis. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membunuh judul Raja Iblis seolah-olah mereka adalah ayam. Namun, kemampuan menghentikan serangan dari orang suci abadi masih mengejutkannya. Jika materi ini tersebar, seluruh alam semesta pasti akan terguncang. Menggunakan bencana guntur untuk melawan orang suci abadi sungguh mengejutkan. Sudah kuduga, kekuatan ini biasa saja. Xiaoping mengangkat alisnya, dia merasakan sedikit kekuatan orang suci abadi, dan itu hanya setara dengannya. Itu tidak melampaui dirinya terlalu banyak. Faktanya, dia bahkan tidak tahu betapa kuatnya dia. Pertama, kekuatan jiwanya. Setelah menyerap energi jiwa makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan roh primordialnya sangat kuat, jauh melampaui gelar Raja Iblis. Itu mungkin sebanding dengan orang suci abadi. Berikutnya adalah kekuatan sihir. Dia mengolah kitab suci panwu dan membuka sembilan ruang istana ungu. Luas masing-masing ruang istana ungu seratus kali lebih besar dari para penggarap biasa. Dengan cara ini, kekuatan sihir ditubuhnya secara alami ratusan atau bahkan ribuan kali lebih banyak daripada kultifator biasa. Kekuatan sihirnya sangat padat. Selain itu, tubuhnya mengandung garis keturunan infernal golden crow, yang telah membangkitkan 550 juta garis keturunan. Fisiknya telah diperkuat ke tingkat yang tak terbayangkan, dan dia sudah memiliki bentuk embryo makhluk mitos. Dengan kelebihan-kelebihan ini yang menumpuk, dia bisa menyapu bersih semua ahli alam bencana guntur. Dalam hal kekuatan dan kekuatan sihir, dia tidak kalah dengan orang suci abadi biasa. Bajingan, semut terkutuk. Namun, orang suci iblis kutukan pembunuh tidak mengetahui hal ini. Ia hanya merasa terhina, sangat terhina, dan wajahnya memerah. Sebagai orang suci abadi, ia sangat kuat, jauh melampaui manusia biasa. Namun, serangan biasa darinya tidak dapat membunuh makhluk fana ini. Ini merupakan penghinaan besar. Jika kelompok bajingannya mengetahui hal ini dan mengetahui bahwa dia bahkan tidak bisa membunuh manusia hanya dengan satu serangan, mereka pasti akan mengejeknya karena begitu lemah. Hal yang memalukan seperti itu akan mempermalukannya selama ratusan juta tahun. 2045 Manusia, pergilah ke neraka. Telapak tangan iblis terkutuk. Orang suci iblis terkutuklah meraung dengan marah dan menyerang lagi. Kali ini, ia sangat marah. Itu bukan lagi ujian biasa. Sebaliknya, ia melancarkan serangan yang menggelegar, dan jejak telapak tangan muncul di udara. Dalam sekejap, ratusan dan ribuan cetakan telapak tangan raksasa muncul di udara. Setiap cetakan telapak tangan diukir dengan tulisan yang padat, seperti telapak tangan raksasa surga. Kekuatan yang terkandung di setiap telapak tangan cukup untuk menghancurkan sebuah planet dan menciptakan gunung dan sungai. Di bawah persepsi Xiaoping, tampaknya ada rune seperti kecebong yang menggeliat di kedalaman setiap telapak tangan, memancarkan ki iblis padat yang dipenuhi aura destruktif. Setiap rune yang mendarat memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung dan sungai. Rune seperti kecebong yang tak terhitung jumlahnya saling tumpang tindi, meningkatkan kekuatan penghancur ke tingkat yang ekstrim. Seolah-olah ia mengendalikan kekuatan asal mula alam semesta, berubah menjadi dominator yang mampu menghancurkan segalanya. Terlalu kuat, apakah ini kekuatan dari orang suci iblis abadi? Liu Rulan melihat pemandangan ini dari jauh dan merasa terkejut. Dia belum pernah melihat Immortal Dimensain beraksi dan tidak tahu seberapa kuat Immortal Dimensain. Bahkan ketika orang suci iblis terkutuklah mengejarnya terakhir kali, dia hanya bisa melarikan diri dengan cepat dan tidak memiliki kesempatan untuk menghadapinya secara langsung. Tapi sekarang, dia melihat Dimensain tingkat Immortal sedang beraksi. Sungguh luar biasa. Dengan satu telapak tangan, seluruh alam laut azure mungkin akan bergetar. Ini adalah sage yang mendominasi alam semesta, sebuah eksistensi seperti senjata nuklir. Buddha berlengan seribu. Siaping tidak takut, bentuk dharma lain muncul di tubuhnya, Buddha berlengan seribu. Itu segera memancarkan cahaya keemasan menyelaukan yang sepertinya menembus kegelapan di sekitarnya dan menyambut cahaya. Itu membentangkan tiga ribu telapak tangan emas gelap, di mana tanda Buddha yang lebat muncul. Seolah-olah itu adalah kitab suci Buddha tertinggi, yang berisi kekuatan Buddha yang menakutkan. Samar-samar, suara sansekerta dari Buddha yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari kedalaman kehampaan. Segala macam fenomena aneh muncul dan bunga teratai bermekaran. Ia duduk di kehampaan dan meledakkan tiga ribu telapak tangan pada saat yang bersamaan. Tampaknya mewakili tiga ribu dunia. Setiap telapak tangan berwarna emas gelap memiliki kekuatan untuk merobek kehampaan. Sangat menakutkan. Telapak tangan melawan telapak tangan, kekerasan melawan kekerasan, kekuatan magis melawan kekuatan magis. Dong! 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 Kedua kekuatan itu bertabrakan satu sama lain seperti planet yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan. Segera, terdengar suara yang menggemparkan dunia. Ledakan terdengar, dan bola Yuan Qi yang tak terhitung jumlahnya hancur. Tanah di sekitarnya sepertinya terbalik. Arai pembatas di sekitarnya hancur total. Seolah-olah dua orang bijak tingkat abadi bertarung sampai mati. Semut sialan, kamu benar-benar berani menghalangiku. Kenapa? Kenapa kamu tidak mati saja? Kenapa kamu tidak mati saja? Mengapa? Orang suci iblis kutukan pembunuh menjadi marah dan menjadi semakin marah. Sebelumnya, ia bisa melupakan fakta bahwa serangan kasualnya dihadang oleh makhluk fana rendahan ini. Tapi sekarang, serangan habis-habisan diblok oleh makhluk fana ini dengan mudah. Bagaimana bisa ada hal konyol di dunia ini? Apakah dia masih manusia biasa? Membunuh tinju surga kutukan. Orang suci iblis kutukan pembunuh sangat marah. Sekali lagi ia menggunakan kemampuan ilahi yang tiada taranya. Jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya di udara tampak menyatu, mengepal menjadi kepalan besar. Pada saat ini, semua kekuatan magis sepertinya menyatu dan dikompres menjadi sebuah bola. Kekuatan destruktif menyebar dari dalam kepalan tangan. Setiap kepalan tangan hitam sepertinya dibungkus dengan rune yang seperti ular berbisa. Tanda hitam yang tak terhitung jumlahnya membentuk rantai teratur yang melingkari kepalan tangan. Sepertinya semua kegelapan, kejahatan, kutukan, dan aura lain di dunia terkonsentrasi di kedalaman kepalan tangan dan dikompres secara gila-gilaan. Begitu tinju diluncurkan, kekuatan jahat di dalam tinju akan langsung meledak. Itu bisa langsung membunuh musuh dan merusak jiwa mereka, menarik mereka ke dunia abis dan mencemari mereka menjadi makhluk jahat. Gemuru Gelombang Dalam sekejap, ratusan dan ribuan tinju hitam menghujani langit. Mereka seperti iblis yang keluar dari kekacauan, menembus ruang angkasa dan membersihkan daratan. Ruang di sekitarnya dipenuhi dengan aura jahat. Seolah-olah lingkungan sekitar ratusan juta kilometer telah berubah menjadi wilayah iblis yang gelap. Setan, hantu, dan roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya sepertinya terbang keluar dari ruang dimensi yang telah terkoyak di sekitarnya. Setan bermata seribu. Siaping tidak tergerak, idola dharma langit dan bumi lainnya muncul di tubuhnya. Itu adalah iblis yang keluar dari dasar neraka. Ia memiliki tiga ribu mata di tubuhnya. Setiap mata yang terbuka sepertinya melambangkan semacam dosa. Tubuhnya dipenuhi aura dosa, neraka, kekacauan, pembantaian, dan lain-lain. Seolah-olah itu merupakan penggabungan dari semua dosa di dunia. Itu adalah jenis kekuatan yang sangat berbeda dari Buddha bertangan seribu. Itu murni lahir untuk kehancuran dan pembantaian. Desir. 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 Pada saat ini, iblis itu membuka matanya. Semua tiga ribu mata memancarkan sinar cahaya redup. Setiap pancaran cahaya redup sepertinya mampu menembus sembilan kata neraka dan mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Tiga ribu berkas cahaya redup meledak pada saat bersamaan. Mereka menutupi langit dan bumi dan bertabrakan dengan tangan hitam. Gemuruh gelombang. Kedua kekuatan itu bertabrakan lagi. Kekuatan neraka dan kekuatan kutukan gelap saling bertabrakan dan menghancurkan. Seolah-olah ular berbisa saling mencabik-cabik. Dosa dan kegelapan terjerat, dan tidak ada yang bisa berbuat apapun terhadap yang lain. Setelah bernafas lagi, kedua kekuatan itu menghilang lagi dan saling menghancurkan. Sialan, kamu benar-benar bisa menahan tinju surgawi kutukan pembunuhku. Fana, dari mana asalmu? Saga iblis kutukan pembunuh melebarkan matanya tak percaya. Jika sebelumnya, mungkin anak ini mengira anak ini hanya beruntung. Namun, sekarang dia bahkan bisa menahan tinju surgawi kutukan pembunuh, itu tidak sesederhana keberuntungan. Ini jelas merupakan kekuatan. Karena bahkan eksistensi yang kuat seperti immortal demon Saga perlu mengeluarkan banyak energi untuk menahan pukulan ini. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan terkikis oleh aura kutukan tinju surgawi kutukan pembunuh dan jiwa mereka akan tercemar. Di antara para Saga, jiwa adalah hal yang paling penting. Tidak boleh ada kecelakaan. Oleh karena itu, Saga iblis kutukan pembunuh dapat mengamuk di antara Saga iblis abadi dan membuat takut banyak Saga. Namun, manusia kecil ini sebenarnya bisa menahan kekuatan tinju surgawi kutukan pembunuhnya. Selain itu, dia hanyalah semut alam kesengsaraan guntur. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Saya tidak akan mengubah nama atau nama keluarga saya. Saya Wu yang tak tertandingi dari ras manusia. Siaping berteriak dan bergegas maju, dengan berani menyerang Demon Sane of Killingkers. Avatar langit dan bumi lainnya muncul di tubuhnya. Itu adalah naga langit purba. Ia meraung di kedalaman kehampaan dan mengeluarkan raungan naga yang menghancurkan bumi. Kekuatan mengerikan dari naga langit bersemayam di tangannya. Dalam sekejap, dia sepertinya telah berubah menjadi naga langit purba. Dia mengedarkan kekuatan naga langit purba dan meninju, merobek langit. Semut Bajingan 2046 Mantra Surgawi Sage iblis kutukan pembunuh membentuk segel dengan kedua tangannya, dan rune dimensage yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Energi besar dengan cepat mengembun, dan perisai energi besar segera muncul di depan tubuhnya. Rune hitam seperti kecebong muncul di kedalaman perisai energi ini. Mereka mengandung kekuatan pertahanan yang kuat dan sepertinya mampu mengisolasi semua kekuatan magis. Suara mendesing Namun, pada saat itu, sosok siaping melintas, dan dalam lintasan zigzag, dia langsung berteleportasi ke belakang Sage iblis kutukan pembunuh. Apa? Satu Sage iblis kutukan pembunuh terkejut. Ia tidak menyangka manusia ini mahir dalam kekuatan spasial. Sebelum sempat bereaksi, tinju siaping meledak seperti auman naga langit. Itu adalah serangan naga langit kuno. Dong Tinju itu menghantam punggung Sage iblis kutukan pembunuh, dan kekuatan mengerikan meletus dalam sekejap, membuat Sage iblis kutukan pembunuh terbang dan menghantam beberapa bangunan. Tubuhnya langsung hancur menjadi dua bagian. Jika itu adalah seorang kultifator biasa, mereka akan mati setelah serangan ini. Namun, itu adalah Sage abadi, dan luka-luka ini tidak berakibat fatal. Gemuruh gelombang Dalam sekejap, kedua potongan daging itu menggeliat dan berkumpul, kembali ke tubuh asli Sage iblis kutukan pembunuh. Auranya tidak melemah sama sekali. Ia menatap Siaping dengan ekspresi muram. Tidak ada yang bisa membayangkan kemarahan di hati Sage iblis kutukan pembunuh pada saat itu. Sebagai dimensein tingkat abadi yang bermartabat, menghadapi manusia rendahan, dia benar-benar terkena pukulan dan bahkan membelah tubuhnya menjadi dua. Ini sungguh penghinaan yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku mengerti, apakah ini tubuh abadi? Sungguh menakutkan. Siaping menyipitkan matanya. Baru saja, dia hampir berpikir bahwa dia telah berhasil dan mampu membunuh seorang saint. Namun, dia segera menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir. Pihak lain adalah keberadaan yang menakutkan dengan tubuh abadi. Bagaimana bisa dibunuh dengan mudah? Untuk Sage tingkat ini, bahkan jika dia menembus tangan, kaki, kepala, jantung, dan tempat lain pihak lain, dia tidak akan mati. Sekalipun hanya satu sel yang tersisa, ia dapat terlahir kembali. Saya akui bahwa saya baru saja meremehkan Anda. Ekspresi Sage Iblis kutukan pembunuh suram. Tetapi mulai sekarang, saya akan membuat Anda memahami dengan jelas apa itu teror, apa itu kegelapan, dan apa itu kematian. Pada saat ini, ia benar-benar marah. Niat membunuh yang mengerikan keluar dari lubuk hatinya. Dapat dikatakan bahwa ia tidak pernah ingin membunuh manusia sebanyak yang ia lakukan saat ini. Karena makhluk fana ini benar-benar memiliki kekuatan untuk mengancamnya, hal itu meningkatkan ancaman manusia di depannya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, memperlakukannya sebagai musuh bebuyutannya. Siklus surga, karma, kekosongan sembilan neraka, kode kutukan. Dengan ledakan yang keras, ia membuat gerakan meraih dan segera mengeluarkan artefak suci kelas menengah kodex kutukan. Itu adalah buku yang benar-benar hitam dengan tanda jimat hitam pekat tertulis di atasnya. Mereka menggeliat seperti berudu, memancarkan aura kegelapan, kejahatan, kutukan, akhirat, dan lain sebagainya. Seolah-olah buku ini telah mengumpulkan banyak sekali hantu dan roh pendendam. Isinya aura kebencian dan kebencian yang menakutkan, seolah-olah itu adalah hal paling jahat di dunia, menyebabkan hati seseorang bergetar. Ini adalah artefak sein kelas menengah yang telah dihabiskan oleh Demon Saga of the Killingers selama ratusan juta tahun untuk mengumpulkan material langka yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh alam semesta. Kemudian, dia menggabungkan semua kemampuannya, serta meleburkan kekuatan dunia bawah, kekuatan kebencian, kekuatan jurang maut, dan energi gelap lainnya untuk menyempurnakan artefak sein kelas menengah ini. Kekuatannya sangat menakutkan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kitab kutukan. Setelah buku ini digunakan, ia akan mampu membunuh orang dari jarak jauh dan mengutuk musuh. Ia akan mampu membunuh orang dari jarak ratusan juta kilometer tanpa meninggalkan jejak dan menghancurkan jiwa mereka. Terlebih lagi, kekuatan kutukan ini tidak berbentuk dan tidak terlihat. Itu bisa menembus jiwa dan tidak mungkin untuk dilawan. Itu adalah salah satu kekuatan paling jahat dan menakutkan di alam semesta. Meskipun itu hanya artefak suci tingkat menengah, dalam hal kekuatan serangan, setidaknya setara dengan kekuatan artefak suci tingkat tinggi. Dengan harta ajaib ini, Demon Saga of the Killingers tidak terkalahkan. Tuhan, hati-hati. Ketika sapi hijau melihat kemampuan ilahi yang dikeluarkan oleh petapa iblis kutukan pembunuh, ekspresinya berubah secara drastis. Itu sebenarnya adalah kode kutukan. Ini adalah salah satu kemampuan ilahi yang paling menakutkan dan aneh dari banyak kemampuan ilahi iblis. Itu bisa membunuh orang dari jarak jauh. Kutukan jerami sangatlah aneh dan misterius. Hampir tidak mungkin untuk menahan atau mencegahnya. Ini adalah teknik rahasia tiada taraf yang digunakan untuk membuat rencana jahat terhadap orang lain. Sangat sulit untuk berhasil mengolahnya. Aku tidak menyangka Demon Saga of the Killingers telah memadatkan kemampuan ilahi kutukan dan bahkan menyempurnakannya menjadi kode kutukan. Jika seseorang terkena teknik rahasia kutukan ini, jiwanya mungkin akan melemah dan mati. Bahkan jika mereka cukup beruntung untuk bertahan hidup, mereka akan memicu iblis dalam diri mereka. Kemudian, mereka akan terpuruk dan mengalami nasib buruk. Bahkan orang bijak iblis tingkat abadi sangat takut dengan kemampuan dewa kutukan. Ini disebut kemampuan ilahi terlarang. Itu berarti bahkan di antara umat manusia, kemampuan ilahi kutukan juga merupakan kemampuan ilahi aneh yang menimbulkan ketakutan. Bahkan di antara organisasi iblis, tidak banyak yang menguasai kemampuan ilahi kutukan. Belum lagi, kekuatan kemampuan dewa kutukan sungguh tak terbayangkan ketika dinaikkan ke tingkat keabadian. Ia bisa merasakan aura kematian dari artefak suci kelas menengah ini. Itu sangat berbahaya. Ledakan. Segera setelah dia selesai berbicara, Demon Saga of the Killingers mulai bergerak. Ia memasukkan kekuatan sihirnya ke dalamnya dan menggigit lidahnya pada saat yang sama, meludahkan seteguk darah ke kode kutukan. Untuk mengaktifkan artefak suci kelas menengah ini dan memicu kekuatan kutukan, ia perlu mengonsumsi esensi darahnya sendiri dalam jumlah besar. Itu seperti tinju tujuh cedera. Oleh karena itu, kecuali itu adalah pilihan terakhir, Demon Saga of the Killingers tidak ingin menggunakan gerakan ini. Ini akan sangat merusak vitalitasnya dan merusak fondasinya. Tapi sekarang ia harus menggunakannya. Itu harus membunuh manusia sialan ini. Segera mendapatkan energi esensi darah yang sangat besar dari Saga Iblis Kutukan Pembunuh, buku ini terbuka, mekar dengan cahaya tak berujung, dan gumpalan kekuatan kutukan meresap ke dalam kehampaan. Apa? Mata Siaping menunjukkan sedikit cahaya dingin. Dia merasa kekuatan kutukan ini tidak terlihat. Bahkan seni perlindungan tubuh Dark Nor tidak dapat menahannya. Itu langsung menembus hati dan memasuki kedalaman jiwa. Sembilan ruang rumah ungu di tubuhnya segera dikelilingi oleh gumpalan aura gelap dan jahat. Tampaknya seluruh lautan kesadaran telah meredup dan terkikis oleh kekuatan kutukan. Samar-samar, sembilan hukum langit dan bumi di tubuhnya juga terbungkus oleh gumpalan kekuatan kutukan. Seperti rantai keteraturan, sembilan hukum langit dan bumi terikat. Tiba-tiba, Siaping merasa suasana hatinya sangat mudah tersinggung. Tampaknya roh jahat di dalam tubuhnya telah terpikat keluar, dan ada tanda-tanda penyimpangan Ki. Bahkan kekuatan kutukan ini menembus organ dalamnya, menembus anggota tubuh dan tulangnya, dan dengan cepat mengebor ke setiap sel di tubuhnya seperti serangga beracun. 2047 Haha, manusia fana yang bodoh. Bahkan jika kamu adalah seorang sage abadi, kamu akan menderita kerusakan besar pada vitalitasmu setelah terkena kekuatan kutukanku. Jiwamu akan melemah, dan kamu akan mati karena pembusukan. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, Anda tidak dapat menghentikan kekuatan kutukan. Namun, aku tidak akan gegabuh lagi. Kali ini, aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk menghancurkan roh primordialmu sepenuhnya. Aku akan membuatmu tenggelam selamanya dan tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Orang suci iblis kutukan pembunuh mencibir. Ia membentuk segel dengan kedua tangannya dan melantunkan mantra kutukan yang kuat. Aku mengutukmu untuk binasa dan tidak pernah bisa bereinkarnasi. Aku mengutukmu untuk tenggelam ke dalam neraka dan tidak pernah bisa bereinkarnasi. Aku mengutukmu untuk binasa dan mati karena usia tua. Aku mengutukmu karena bernasib buruk dan sendirian. Mantra dilantunkan satu demi satu. Samar-samar, kehampaan itu bergetar, seolah-olah dewa kutukan primordial sedang melantunkan, memicu kekuatan kutukan di kedalaman kehampaan. Dalam sekejap mata, mantra-mantra ini berubah menjadi untayan kekuatan kutukan abu-abu, mengalir ke kedalaman lautan kesadaran Siaping dan meresap ke dalam jiwanya. Dong! Tubuh Siaping bergetar. Roh primordialnya sepertinya diukir dengan jejak kutukan oleh orang suci iblis kutukan pembunuh. Kekuatan kutukan di dalam tubuhnya meledak dengan hebat. Pada saat ini, kekuatan kutukan yang kuat mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Gas abu-abu besar meresap ke dalam setiap sel di tubuhnya, melahap energi di tubuhnya seperti iblis. Gemuruh gelombang. Pada saat kritis ini, garis keturunan Infernal Golden Crow di tubuh Siaping bergetar. Dirangsang oleh kekuatan kutukan, untayan api Infernal Golden Crow muncul dari dalam darahnya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya terbungkus oleh api Infernal Golden Crow, seolah-olah dia telah berubah menjadi manusia yang terbakar. Setiap tetes darahnya berubah menjadi nyala api. Faktanya, api kemasan gelap berubah menjadi banyak burung dewa yang melahap kekuatan kutukan yang memasuki tubuh Siaping. Mereka melahap kekuatan kutukan, lalu menyempurnakannya. Kita harus tahu bahwa api Infernal Golden Crow adalah api mengerikan yang lahir dari kedalaman neraka. Mereka mewakili esensi sebenarnya dari neraka, energi mengerikan yang dapat melahap semua kejahatan dan dosa di dunia. Meskipun kekuatan kutukannya sangat kuat dan aneh, tidak berbentuk dan tanpa jejak. Orang normal tidak akan berdaya melawan kekuatan semacam ini, tetapi bagi api gagak emas neraka, ini hanyalah gelombang energi gelap biasa. Oleh karena itu, itu hanyalah mimpi belaka bagi Demon Saint of Churces untuk mencoba dan membunuh Siaping dengan kekuatan kutukan. Mendesis gelombang-gelombang Segera, kekuatan kutukan yang terjerat di kedalaman jiwa Siaping dibakar menjadi abu oleh api gagak emas neraka, berubah menjadi gumpalan asap hitam. Asap hitam juga keluar dari 108 ribu pori-pori di tubuhnya, dan tanah juga dipenuhi kekuatan kutukan hitam. Itu benar-benar membuat tanah terkorosi menjadi lubang yang mengejutkan, dan formasi mantra pembatas yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan. Hem, apa ini? Jantung Siaping berdetak kencang. Setelah api infernal Golden Crow memurnikan sebagian besar kekuatan kutukan di tubuhnya, masih ada tetesan cairan hitam yang tertinggal. Tampaknya inilah inti dari kekuatan kutukan. Cairan yang tak terhitung jumlahnya mengembun, membentuk bola air seukuran kepalan tangan. Ini semua adalah kekuatan kutukan yang dikumpulkan oleh Demon Saint of the Curse, dan itu memancarkan aura yang menyeramkan, aneh, dan menakutkan. Hulala gelombang-gelombang Tepat pada saat ini, jimat kemampuan ilahi di kedalaman tubuhnya sepertinya telah merasakan kekuatan kutukan murni ini. Tiba-tiba ia terbang dan segera menelan bola kekuatan kutukan ini. Teknik tujuh anak panah menusuk kepala. Siaping segera merasakan bahwa jimat kemampuan ilahi ini berasal dari metode budidaya tiada taraf yang telah ia kembangkan sebelumnya, teknik tujuh panah menusuk kepala. Ini adalah teknik rahasia tiada taranya dengan kekuatan tak terbatas. Tampaknya itu sendiri adalah teknik rahasia kutukan yang dapat membunuh orang tanpa terlihat, dan dapat membunuh musuh dari jarak ribuan mil. Awalnya, dia hampir melupakan metode budidaya tiada taraf ini, tetapi jimat kemampuan ilahi ini sekarang merasakan bahwa ada sejumlah besar kekuatan kutukan, dan itu benar-benar terbang dengan sendirinya dan menelan sejumlah besar kekuatan kutukan. Gemuru gelombang-gelombang Siaping merasakan bahwa setelah jimat kemampuan ilahi ini menelan sejumlah besar kekuatan kutukan, jimat itu benar-benar berubah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah menyerap kekuatan kutukan dalam jumlah besar, prasasti yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat terkondensasi di kedalaman jimat. Tampaknya kemampuan ilahi yang tak tertandingi ini juga telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Dia merasa jimat ini telah berubah menjadi keadaan hitam, dan kedalaman jimat itu telah berubah menjadi pusaran gelap. Kekuatan samar datang dari dalam jimat, dan sepertinya mampu berkomunikasi dengan kekuatan hantu dan dewa di dunia. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah jimat kutukan, dan berisi kekuatan kutukan dari hantu dan dewa di dunia. Itu sangat kejam. Dong. Siaping meraih dengan tangannya yang besar, dan sejumlah besar kekuatan kutukan merembes keluar dari kedalaman jimat, dan tiba-tiba mengembun menjadi belati hitam, yang terjalin dengan tanda kutukan, memancarkan aura suram dan jahat, yang membuat orang gemetar. Dia merasa bahwa setelah menyerap kekuatan kutukan murni ini, teknik tujuh anak panah menusup kepalanya sepertinya telah meningkat ke alam yang luar biasa, dan kekuatannya tidak terbatas. Bagaimana ini mungkin? Sialan, apa yang telah kamu lakukan? Di mana kekuatan kutukan yang terjalin di tubuhmu? Metode apa yang kamu gunakan untuk menghilangkan kutukanku? Demon's Chain of Killingkers tidak dapat mempercayai matanya. Dengan sihir kutukan ini, itu tidak bisa dihentikan. Selama bertahun-tahun, mereka belum pernah menghadapi lawan yang layak. Tapi sekarang, itu sebenarnya tidak efektif melawan makhluk kecil ini. Kekuatan kutukan besar yang terjalin di tubuh pihak lain telah lenyap sepenuhnya. Tidak, tidak hanya menghilang, tapi sepertinya telah ditelan oleh pihak lain dan diambil sebagai miliknya. Ini sungguh konyol, terlalu konyol. Orang macam apa yang memiliki kemampuan untuk mengambil kekuatan kutukan sebagai miliknya, dan bahkan melahapnya. Ia belum pernah melihat manusia seperti itu. Jika kekuatan kutukan tidak berpengaruh pada manusia ini, maka ia akan membuang banyak esensi darahnya dan kehilangan umurnya. Bukankah itu tidak ada gunanya? Demon Sein of Killing Kers tidak dapat menerima kenyataan ini sama sekali. Siaping tidak menjawab, wajahnya tanpa ekspresi, dan matanya acuh tak acuh. Dia mengepalkan belati hitam itu erat-erat, dan sambil berpikir, dia menembakkan belati hitam itu ke arah Demon Sein of Killing Kers. Astaga! Belati itu terbang dalam sekejap mata, tanpa suara dan tersembunyi, tersembunyi di kehampaan. Bajingan, kamu masih ingin melawan. Kamu sedang bermimpi. Tidak mungkin, kenapa saya tidak bisa memblokirnya? Mengapa saya tidak bisa memblokirnya? Iblis Sein Kutukan pembunuh meraung dan ingin memblokir belati itu. Namun, segera diketahui bahwa belati hitam itu mengandung kekuatan Kutukan yang kuat. Ia tidak terlihat dan langsung menembus pertahanannya, langsung menembak ke kedalaman lautan kesadarannya. Dong! Belati itu menembus roh primordialnya, dan kekuatan Kutukan yang menakutkan langsung menyebar ke jiwanya, berubah menjadi roh kebencian yang mengerikan yang merobek jiwanya. Ah! 2048! Mustahil! Demon Saint of the Killingkers sudah gila. Bagaimana mungkin ia tidak mengetahui bahwa ia telah dikutuk oleh manusia keji ini, menyebabkan iblis di dalam dirinya bertambah banyak dan menyebabkannya jatuh ke neraka iblis di dalam. Kekuatan sihir di tubuhnya sedang kacau, dan ada tanda-tanda penyimpangan ki. Itu gila karena marah. Ini karena ia mengira ia adalah ahli dalam kemampuan kutukan ilahi. Sebagai sage iblis abadi, ia mahir dalam teknik rahasia yang aneh. Itu bisa dianggap sebagai keberadaan yang menakutkan seperti nenek moyangnya. Ia selalu mengutuk orang lain, tapi tidak ada yang bisa mengutuknya. Namun kini, manusia terkutuk ini sebenarnya ingin memberinya rasa obatnya sendiri. Dia bahkan ingin menggunakan teknik kutukan untuk membunuhnya. Ini terlalu arogan. Ia belum pernah melihat manusia yang begitu keji dalam hidupnya. Kemarahan yang tak ada habisnya melonjak dalam hatinya. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, ia ingin membunuh manusia rendahan ini lebih dari siapapun. Di saat yang sama, jejak ketakutan muncul di hatinya, karena belati hitam ini sangat menakutkan. Rune kutukan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama, tampaknya membentuk dosa, mengandung kekuatan tajam yang menakutkan. Jika manusia di depannya bukanlah ahli alam kesengsaraan guntur tetapi seorang sage abadi, serangan ini sudah cukup untuk menghancurkan jiwanya sepenuhnya. Dengan kata lain, jika manusia ini terus berkembang, dia pasti akan menjadi musuh besar ras iblis. Kemampuan ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh manusia di alam kesengsaraan guntur. Anak ini pastilah monster yang tiada tarannya dari ras manusia. Dong! Memikirkan hal ini, sage iblis kutukan pembunuh membentuk segel dengan kedua tangannya. Ia sebenarnya memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Seluruh tubuhnya langsung hancur, dan seluruh kekuatan di tubuhnya meledak. Detik berikutnya, seluruh daging dan darahnya mengembun kembali, kembali ke tubuh aslinya. Apa? Siaping menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka sage iblis kutukan pembunuh memiliki metode seperti itu. Untuk menghilangkan kekuatan kutukan teknik tujuh panah menusuk kepala, ia memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri, menghancurkan tubuhnya dan mengutuk bersama-sama, lalu berkumpul kembali dan mendapatkan kehidupan baru. Harus dikatakan bahwa ini adalah langkah yang hanya bisa digunakan oleh sage abadi. Namun, hal ini juga menyebabkan vitalitas sage iblis kutukan pembunuh menjadi rusak parah, dan banyak energi asalnya terkuras. Manusia tercelah, aku harus membunuhmu, membunuhmu. Saga iblis kutukan pembunuh menjadi gila dan memilih untuk menyerah dalam mengutuk manusia ini. Ini karena ia mengetahui bahwa manusia ini memiliki kemampuan khusus yang memungkinkannya melahap kekuatan kutukan. Namun, meski ia tidak menggunakan kutukannya, ia masih mampu menghancurkan manusia kecil ini dengan kekuatannya sendiri. Siaping tentu saja tidak merasa takut. Dia maju untuk bertarung dan bertarung, menampilkan idola Dharma satu demi satu. Dong dong dong. Tiba-tiba, kedua bola energi itu bertabrakan dengan keras di udara. Dalam hitungan detik, mereka bertabrakan ribuan kali. Itu seperti dua planet yang bertabrakan satu sama lain, menyebabkan ledakan besar. Tanah juga terguncang oleh gelombang kejut energi ini, sehingga menciptakan kawah besar. Kerikil beterbangan ke segala arah, dan terdapat lubang di mana-mana, seperti permukaan bulan. Istana dan bangunan kuno di sekitarnya dihancurkan oleh kekuatan ini. Meskipun ini adalah istana yang dibangun oleh jiwa darah suci saat itu, tahun-tahun yang telah berlalu telah menyebabkan susunan pembatas yang dipasang di sini kehilangan efektifitasnya. Kekuatannya tidak lagi sekuat dulu. Oleh karena itu, mustahil untuk menahan pertempuran sengit seperti itu. Hampir separuh bangunan hancur, seolah-olah tempat ini telah rata dengan tanah. Terlalu kuat. Di kejauhan, mata indah liurulan membelalak. Dia sudah lama bersembunyi di sebuah bangunan yang sangat kokoh jauh. Ini adalah aula warisan, sebuah istana yang telah disempurnakan dengan cermat oleh jiwa darah suci. Bahkan kekuatan sein biasa pun tidak akan mampu menghancurkannya. Itu adalah bangunan paling kokoh di tanah terlarang blutmis. Oleh karena itu, dengan bersembunyi di tempat ini, dia tidak perlu khawatir akan terpengaruh. Namun, melihat pemandangan seperti itu, dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka siaping mampu bertarung melawan orang suci abadi sejauh ini. Jika berita ini tersebar, alam semesta pasti akan terkejut. Haha, tidak ada gunanya. Aku adalah Saga Iblis suci abadi dengan tubuh abadi. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, kamu tidak dapat membunuhku atau menyakitiku. Fana, kamu sudah mati. Saat kekuatanmu habis, aku-aku pasti akan mengulitimu hidup-hidup. Saga Iblis kutukan pembunuh tertawa liar. Ia sama sekali tidak peduli dengan lukanya. Mengandalkan tubuh abadinya, ia menukar luka dengan luka dalam upaya menghabiskan sejumlah besar kekuatan siaping. Harus diakui bahwa ini memang kelemahan siaping. Bahkan jika siaping bisa bertarung melawan Saga Iblis suci abadi sekarang, seiring berjalannya waktu, bahkan jika dia memiliki sembilan ruang rumah ungu, kekuatannya akan segera habis. Lagipula, orang suci abadi terlalu menakutkan. Tubuh abadi itu sendiri adalah masalah yang tidak bisa dipecahkan. Selain itu, ia dapat berkomunikasi dengan asal-usul alam semesta dan menyerap energi asal untuk memulihkan kekuatannya dengan cepat. Ketika fali siaping habis, dia akan menjadi seperti kura-kura di dalam toples. Apakah aku harus membiarkan Dumbo keluar untuk menghadapi Saga Iblis kutukan pembunuh ini? Siaping menyipitkan matanya dan ingin membiarkan Dumbo keluar dari tidur nyenyaknya. Namun, dia memikirkannya dengan cermat. Meskipun kekuatan Dumbo jauh melampaui Saga Iblis kutukan pembunuh ini, itu masih belum cukup untuk membunuhnya. Tidak peduli apa, Saga Iblis kutukan pembunuh ini adalah orang suci abadi dan memiliki tubuh abadi. Bahkan jika ia tidak bisa mengalahkannya, ia masih muda untuk melarikan diri. Alasan mengapa Saga Iblis kutukan pembunuh masih bertarung sampai mati bersamanya sekarang adalah karena ia melihat harapan untuk menang. Begitu Little Dumbo gaya muncul, ia pasti akan berlari secepat mungkin. Namun, dia juga tidak mau membiarkan Saga Iblis kutukan pembunuh ini melarikan diri. Ini karena Saga Iblis suci abadi seperti ini terlalu berbahaya, dan juga mahir dalam teknik kutukan. Jika musuh seperti itu dibiarkan melarikan diri dan melancarkan serangan diam-diam, dia pasti akan menghadapi masalah yang tak ada habisnya. Bahkan orang-orang di sekitarnya akan terbunuh oleh Saga Iblis kutukan pembunuh ini. Oleh karena itu, Saga Iblis kutukan pembunuh ini harus mati. Sistem, apakah ada cara untuk membunuh orang suci abadi? Memikirkan hal ini, siaping menggerakkan pikirannya dan menanyakan sistemnya. Ada banyak cara untuk membunuh orang suci abadi. Sistem menjawab, tetapi menurut kekuatan Tuan Rumah saat ini, hanya ada satu cara. Anda dapat menggunakan 50 kristal kebencian untuk sementara membuka segel pertama kuas reinkarnasi. Dengan kekuatan kuas reinkarnasi, Anda dapat membunuh orang suci abadi dan sepenuhnya menghancurkan roh sejati pihak lain. 50 kristal kebencian, dan itu hanya segel sementara. Bukankah itu permanen? Hati siaping sakit. Dia tidak tahu berapa banyak usaha yang diperlukan untuk mendapatkan 50 kristal kebencian. Terlebih lagi, ini adalah pembersihan satu kali, bukan pelepasan segel permanen. Tuan Rumah, apakah Anda ingin menghabiskan 50 kristal kebencian untuk sementara membuka segel pertama kuas reinkarnasi? Kata sistem, sepenuhnya mengabaikan keluhan siaping. Itu hanya rutinitas. Membuka kunci. Cahaya dingin muncul di mata siaping. Meskipun 50 kristal kebencian itu banyak, membiarkan musuh kuat seperti petapa iblis kutukan pembunuh melarikan diri adalah masalah sebenarnya. Dia tidak akan bisa tidur atau makan dengan tenang. Selalu ada pepatah yang mengatakan bahwa seseorang bisa menjadi pencuri selama seribu hari, tetapi tidak ada yang namanya menjaga terhadap pencuri selama seribu hari. 2049 Saat berbicara dengan sistem, siaping tidak berhenti. Dia meninju dan memukul kepala Killing Kersdimensein. Kepalanya langsung hancur seperti semangka. Namun di detik berikutnya, kepalanya dengan cepat beregenerasi. Dong! Siaping mengubah tangannya menjadi pisau. Cahaya pedang perak meledak. Itu sangat tajam dan langsung memotong tangan orang suci iblis kutukan pembunuh. Lukanya halus dan darah berceceran. Namun hanya dalam waktu beberapa saat, tangan itu kembali tumbuh dari lukanya. Jaringan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya beregenerasi dengan gila-gilaan. Energi asal dari kedalaman kehampaan disalurkan ke tubuh orang suci iblis kutukan pembunuh, menutupi kekurangan esensi daging dan darahnya. Bang! Siaping menendang lagi dengan kekuatan besar. Itu seperti seekor gajah dewa yang menginjak sebuah planet. Dia menendang tubuh Killingkers Dimensain, menghasilkan dampak yang mengerikan. Segera, tubuh orang suci iblis kutukan pembunuh terkoyak dan berubah menjadi tumpukan pasta daging. Namun dalam beberapa saat, tumpukan pasta daging tersebut dengan cepat menggeliat dan kembali ke keadaan semula. Bahkan darah yang terciprat seolah memiliki kehidupan tersendiri dan dengan cepat mengalir kembali ke tubuh aslinya. Haha, manusia bodoh, tidak ada gunanya. Seranganmu tidak ada gunanya. Mati saja. Inilah kesenjangan antara kamu dan seorang sage. Sebagai manusia, kamu tidak akan pernah bisa mengatasi kesenjangan ini. Orang suci iblis kutukan pembunuh sangat bangga dan sangat merajalela. Setiap kali siaping menyerang, dia akan menghancurkan kepala, tangan kiri, kaki kanan, jantung, dan bahkan bagian tubuh lainnya dari Killingkers Dimensain. Tapi itu tidak ada gunanya. Dalam waktu beberapa saat, ia akan beregenerasi dengan cepat. Tidak ada serangan sihir yang bisa membunuh orang suci iblis kutukan pembunuh. Tidak ada gunanya menghancurkan tubuhnya juga. Ini bukanlah cedera fatal dari Immortal Dimensain. Seperti yang diduga, metode biasa tidak bisa membunuh orang suci iblis abadi. Siaping menyipitkan matanya. Dia tidak terpengaruh oleh provokasi dari orang suci iblis kutukan pembunuh. Dia diam-diam menunggu segel kuas reinkarnasi dibuka segelnya. Bas gelombang-gelombang. Pada saat ini, energi misterius datang dari kedalaman kehampaan dan langsung mengalir ke kuas reinkarnasi. Segera, di bawah persepsi akal ilahi Siaping, tampaknya ada lima pintu perunggu di kedalaman kuas reinkarnasi. Masing-masing lebih besar dari yang lain dan diukir dengan tanda neraka yang padat. Pada saat yang sama, lingkungan sekitar pintu perunggu sepertinya disegel oleh rantai gelap satu demi satu. Mereka tertutup rapat, mencegah kekuatan apapun keluar dari dalam pintu. Dia segera mengetahui bahwa lima pintu perunggu ini melambangkan lima segel kuas reinkarnasi. Dong! Dalam sekejap, energi tirani dan misterius membombardir pintu perunggu pertama dengan ganas, langsung merobeknya. Sebuah lubang besar dilubangi, dan rantai hitam itu putus satu per satu. Segera setelah itu, Siaping merasakan energi mengerikan memancar keluar dari kedalaman pintu perunggu, serta sejumlah besar informasi. Itu mengalir ke kedalaman lautan kesadarannya seperti gelombang pasang, hampir menenggelamkan segalanya. Segel pertama dari kuas reinkarnasi telah dibuka untuk sementara, dan kemampuan ilahi pertama telah diperoleh, perampasan jiwa. Deskripsi, makhluk hidup apapun, bahkan Vingot, selama mereka dikunci oleh sikat reinkarnasi, jiwa mereka akan direbut. Tidak ada tempat bagi mereka untuk melarikan diri. Ini adalah otoritas dewa dunia bawah. Siaping melihat kuas reinkarnasi sepertinya memamerkan ketajamannya. Ujung kuasnya mengandung ketajaman hitam dan memancarkan aura yang tak terkalahkan. Di saat yang sama, ia juga memancarkan gelombang cahaya redup. Seolah-olah jiwa makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya akan ditarik keluar hanya dengan satu sentuhan ringan. Tuan rumah, segelnya hanya bisa bertahan selama seratus nafas. Jika Anda melewatkan periode waktu ini, segelnya akan dipulihkan kembali. Tuan rumah, harap perhatikan waktu penggunaannya. Suara sistem terdengar. Seratus nafas, itu sudah cukup. Cahaya dingin muncul di mata siaping. Dalam pertarungan hidup dan mati antar ahli, satu tarikan nafas biasanya sudah cukup. Seratus nafas waktu sudah lebih dari cukup. Manusia, apa yang kamu coba lakukan? Tiba-tiba, rambut orang suci iblis terkutuklah pembunuh berdiri tegak. Sebagai orang suci abadi, Indra Kenamnya memperingatkan dengan kuat bahwa manusia di depannya sepertinya berencana melakukan sesuatu yang buruk padanya. Tampaknya ini merupakan bahaya yang fatal. Namun, ia tidak berani mempercayainya dan menganggapnya hanya ilusi. Itu adalah orang suci iblis abadi dengan tubuh abadi. Tidak peduli seberapa kuat makhluk fana ini, mustahil baginya untuk membunuhnya. Ledakan. Pada saat itu, siaping mulai bergerak. Dia mengeluarkan kuas reinkarnasi dan menyalurkan kekuatan spiritual dari sembilan rumah ungu miliknya ke dalamnya. Kuas reinkarnasi itu seperti lubang hitam, melahap semua kekuatan spiritual. Meskipun kekuatan spiritualnya sebanding dengan saint biasa, sangat sulit baginya untuk mengaktifkan sikat reinkarnasi sepenuhnya. Dia memegang kuas reinkarnasi di tangannya dan memancarkan aura misterius. Dia seperti dewa dunia bawah yang turun dari dasar neraka. Dia menunjuk ke arah orang suci iblis terkutuklah pembunuh. Dalam sekejap, seluruh tubuh orang suci iblis terkutuklah pembunuh hancur seolah-olah telah dihancurkan sepenuhnya oleh kekuatan yang menakutkan. Setiap sel di tubuhnya dihancurkan. Kekosongan di sekitarnya meledak, menciptakan kawas selebar ribuan kilometer. Itu hampir menembus seluruh alam King Hai. Jiwanya juga ditangkap oleh kekuatan ini dan dipenjarakan di udara. Tidak mungkin. Semut. Manusia. Apa yang kamu lakukan padaku? Apa yang kamu lakukan? Orang suci iblis terkutuk pembunuh tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Ia menyadari bahwa tubuh abadinya telah kehilangan efeknya. Nampaknya roh primordialnya terkurung oleh kekuatan misterius dan sama sekali tidak mampu menyerap kekuatan asal mula alam semesta. Akibatnya, ia tidak dapat memulihkan tubuh aslinya. Pada saat itu, akhirnya terasa ketakutan yang tak ada habisnya. Ia merasakan bahwa sikat misterius itu mengandung cahaya dingin yang menakutkan yang sepertinya mampu mengobrak abrik segala sesuatu di dunia. Sikat apa ini? Harta macam apa itu? Kenapa bisa menghancurkan tubuhku yang tak pernah mati? Apa itu? Orang suci iblis terkutuk pembunuh menatap ke arah kuas reinkarnasi. Ketakutan yang tak terlukiskan muncul dari lubuk hatinya. Rasanya seperti sedang ditatap oleh dewa dunia bawah. Kamu tidak perlu tahu itu. Pergilah ke neraka. Raja dunia bawah ingin kamu mati di tengah malam. Siapa yang berani tinggal sampai tengah malam? Siaping tanpa ekspresi. Tidak, 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 ampuni aku. Selamatkan hidupku. Demon sage of the killingers berteriak ngeri, seluruh tubuhnya gemetar. Jika kamu tidak membunuhku, aku bersedia menjadi budakmu, anjingmu. Aku memiliki status yang sangat tinggi di ras iblis. Aku memiliki ratusan juta tentara ras iblis di bawahku, dan para ahli sama lazimnya dengan awan. Saya memiliki banyak harta karun di tanah suci ras iblis. Saya telah mengumpulkannya selama miliaran tahun. Saya bisa memberikan semuanya kepada Anda selama Anda menyelamatkan nyawa anjing saya. Selamatkan nyawa anjingku. Itu sangat menakutkan. Ia merasa hidupnya dalam bahaya dan memohon belas kasihan Siaping. Jika seseorang melihat adegan ini, mereka pasti akan ketakutan. Ini adalah orang suci iblis abadi. Ia memiliki tubuh abadi dan merupakan penguasa alam semesta. Sekarang, ia memohon belas kasihan dari manusia di alam kesengsaraan petir. Ia bersedia menjadi seekor anjing. Hal ini tentu akan mengejutkan alam semesta. 2050 Bising Siaping tanpa ekspresi. Kuas reinkarnasi di tangannya dengan ringan mengetuk jiwa sage iblis kutukan pembunuh. Manusia, kamu benar-benar berani membunuhku. Setelah membunuh sage binatang abadi, ras iblis tidak akan melepaskanmu. Tidak akan ada tempat bagimu di seluruh alam semesta. Aku mengutukmu, aku mengutukmu untuk mati dengan kematian yang mengerikan. Tidak, matilah dengan kematian yang mengerikan. Sage iblis kutukan pembunuh berteriak. Merasakan kematian mendekat, ia merasa sangat kesal. Sepertinya dia ingin mengaktifkan kutukan itu lagi sebelum mati dan binasa bersama Siaping. Namun, Siaping tidak akan memberikan kesempatan seperti itu. Dong Suara kebencian dari sage iblis kutukan pembunuh berhenti tiba-tiba. Seluruh jiwanya terkoyak oleh sikat reinkarnasi dan hancur total. Kekosongan itu sepertinya telah tertembus dan sebuah lubang gelap muncul. Sinar ketajaman muncul di sekeliling, terus-menerus menembus ruang. Terlalu kuat. Siaping sangat terkejut. Ini adalah kuas reinkarnasi yang telah membuka lapisan pertama segelnya. Ia memiliki kemampuan untuk membunuh sage binatang abadi dan mencuri jiwanya. Bahkan tubuh abadi pun tidak akan berguna. Selain itu, ia juga memiliki ketajaman tertinggi yang dapat dengan mudah menembus kehampaan. Kekuatan serangannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, konsumsi kuas reinkarnasi ini terlalu besar. Bahkan jika kekuatan sihirnya saat ini tidak terbatas, dia tidak dapat bertahan dalam pertarungan yang lama. Ini sudah berakhir. Seratus napas waktu berlalu dalam sekejap mata. Siaping menemukan bahwa pintu perunggu pertama dari sikat reinkarnasi sebenarnya telah diperbaiki sendiri. Rantai segel muncul kembali satu demi satu dan menutup pintu. Pintu perunggu yang semula berlubang besar pun kembali ke keadaan semula. Partikel yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah mengatur ulang dan menyegel kekuatan kemampuan ilahi kuas reinkarnasi lagi. Dia juga merasakan kekuatan kuas reinkarnasi telah melemah beberapa kali. Hem, apa ini? Tiba-tiba, siaping menemukan bahwa setelah dia menghancurkan roh sebenarnya dari sage iblis kutukan pembunuh, tampaknya ada banyak zat abu-abu misterius yang tersisa di udara. Isinya aura kutukan yang pekat dan mengeluarkan bau yang tidak menguntungkan. Mungkinkah ini inti kemampuan ilahi dari petapa iblis kutukan pembunuh yang mengandung kekuatan kutukan? Jantung siaping berdetak kencang. Tampaknya bola energi kutukan ini memang luar biasa. Bahkan pena reinkarnasi tidak dapat menghancurkannya sepenuhnya. Mungkin itu adalah zat terpenting dalam tubuh sage iblis terkutuk. Dia bisa merasakan bahwa masa materi abu-abu ini sangat bermanfaat bagi budidaya tujuh anak panah yang dipaku kepala. Jika dia benar-benar bisa melahap kumpulan energi terkutuk ini, kekuatan tujuh anak panah yang memaku kepala akan ditingkatkan ke tingkat yang tak terbayangkan. Dengan pemikiran itu, dia melambaikan tangannya dan menyimpan materi abu-abu. Sayang sekali kekuatan kuas reinkarnasi terlalu besar. Hanya dengan satu serangan, itu menghancurkan sebagian besar jiwa Demon Sein of Curse. Tidak banyak energi jiwa yang tersisa. Siaping merasa sedikit menyesal. Jika dia bisa melahap semua esensi jiwa petapa pembunuh kutukan, dia mungkin bisa segera meningkatkan budidayanya ke puncak kesengsaraan petir. Tapi sekarang, dia hanya bisa melahap sedikit, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Untungnya, harta sihir yang mengikat nyawa sage kutukan, artefak suci kelas menengah, kodeks kutukan, masih ada di sana. Apalagi tidak terlalu rusak, kondisinya sempurna. Pada saat itu, roh artefak dari kodeks kutukan tampaknya tidak terlalu menentang Siaping. Ia baru saja melihat adegan pertempuran Siaping dan sepenuhnya ditundukkan oleh Siaping. Ini adalah sifat dari harta iblis. Ia bersedia tunduk pada ahli yang lebih kuat darinya. Baiklah, kamu milikku. Siaping meraih dan segera memasukkan kodeks kutukan ke dalam ruang Mountain River Parle. Dia berencana untuk berkorban memperbaikinya nanti. Sekarang bukan waktunya untuk berkorban menyempurnakan artefak suci kelas menengah ini. Sage kutukan sudah mati. Pada saat itu, Liu Rulan, yang bersembunyi di aula, merasakan bahwa pertempuran akhirnya berakhir. Dia terbang keluar dan melihat tanah terlarang kabut darah berada dalam kondisi hancur. Ada reruntuhan di mana-mana. Namun, dia tidak melihat mayat sage kutukan. Tampaknya telah hilang. Ia, sudah mati. Mayatnya telah menjadi abu. Siaping mengangguk. Akhirnya mati. Mendengar itu, Liu Rulan langsung menghela nafas lega. Sage iblis abadi yang mengejarnya untuk jangka waktu yang tidak diketahui, musuh bebuyutannya, akhirnya mati. Hari-hari ini, dia merasa seperti sedang duduk di atas peniti dan jarum. Lagipula, siapapun yang menjadi sasaran sage iblis abadi tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang. Merupakan keajaiban bahwa dia tidak menjadi gila. Masalahnya adalah siaping jelas hanya berada di alam kesengsaraan guntur. Dia jauh dari sage iblis abadi. Namun, dia sebenarnya bisa membunuh sage iblis abadi. Ini sungguh sulit dipercaya. Liu Rulan saat ini bukan lagi pemula yang tinggal di benua jiwa darah. Dia telah mengalami banyak cobaan dan mengembara di alam semesta selama bertahun-tahun. Dia secara alami mengetahui perbedaan antara sage iblis abadi dan alam kesengsaraan guntur. Alam kesengsaraan guntur biasa yang mampu bertahan di depan sage iblis abadi sudah dianggap monster. Mereka yang bisa mengalahkan sage iblis abadi adalah monster yang tiada taranya. Namun, siaping sebenarnya bisa membunuh sage iblis abadi. Dia mungkin menggunakan beberapa metode, tetapi catatan pertempuran seperti itu sungguh mengejutkan dan tidak terbayangkan. Oh tidak. Tiba-tiba, Liu Rulan sepertinya memikirkan sesuatu. Ekspresinya berubah. Aku ingat sage iblis kutukan pembunuh ini sepertinya memiliki latar belakang tertentu. Ia dapat dianggap sebagai faksi dari ras iblis. Ia mendapat dukungan dari sage iblis kuno. Sekarang sage iblis kutukan pembunuh telah mati di sini, ras iblis pasti akan marah. Kita tidak bisa tinggal di alam laut azure ini lagi. Jika kita melanjutkan, pasukan ras iblis pasti akan datang. Dia ingat bahwa sage iblis kutukan pembunuh itu tidak sederhana. Itu bisa dianggap sebagai bos ras iblis tingkat tinggi. Kematian orang sebesar itu pasti akan menimbulkan keributan besar. Seluruh alam semesta akan terguncang, dan seluruh alam laut azure akan menjadi sasaran kritik publik. Tinggal di sini juga akan menimbulkan kemarahan ras iblis. Bagaimanapun, ras iblis adalah salah satu ras puncak di alam semesta. Ada banyak dimensage dan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Memang agak merepotkan. Ayo berangkat. Apalagi yang perlu kamu kemas di tempat ini. Siaping mengusap dagunya. Dia juga mengetahui hal ini, jadi dia sudah lama ingin pergi. Kupikir kamu akan tinggal dan melawan mereka sampai mati. Aku tidak menyangka kamu juga ingin pergi. Mungkinkah kamu juga mengenal rasa takut? Liu Rulan memandang Siaping dengan ekspresi aneh. Ini bukan lari, tapi kemunduran strategis. Kemunduran ini untuk serangan di masa depan. Siaping mengoreksi. Kulit tebal. Liu Rulan mencibir. Tidak peduli seberapa tebalnya, itu tidak setebal dadamu. Siaping berkata dengan santai. Orang cabul. Wajah Liu Rulan memerah. Dia dengan marah menendangnya. Namun, Siaping meraih Liu Rulan dan mengangkatnya. Liu Rulan sangat marah hingga dia berteriak dan ingin menggigit bajingan ini sampai mati. Suara mendesing. Namun, Siaping tidak berencana untuk tinggal di sini. Dia mengeluarkan bintang segudang dan segera meninggalkan alam laut azure. Terima kasih telah menonton.